Intro Hari ini pemeriksaan saksi dari pihak pemohon ya Tadi ada saksi fakta 6 orang dan saksi ahli 4 orang Dari kesimpulan saksi ahli tadi gimana Pak? Apakah ada cat pekut? Kalau saya lihat tadi kesaksian dari para ahli itu sudah mematahkan Ya penetapan tersangka yang tidak sah Jadi ahli dengan jelas sekali menyatakan bahwa seluruh proses mereka penyelidikan, penyidikan Dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil disitu Ya gak kasih SPDP disitu Terus bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya kabareskrim atau kapoli ini maradir disitu Dan banyak hal lainnya seperti apa namanya yang tadi dibilang bahwa gak ada mens rea Ya mereka mempermasalahkan adanya takte tanah yang pakai nama pengurus Dan disebutkan oleh ahli bahwa itu bukanlah pidana Karena kalau orang mau pidana, mau ngambil atau mau nyolong Dia gak akan bikin surat dan bilang bahwa ini bukan punya saya Justru dia akan ambil, dia jual, dia akan mengaku itu punya dia Jadi dengan tidak adanya mens rea, pidana ini gak ada disitu Nah itu yang tadi sudah kami berhasil buktikan di persidangan Ada pertanyaan lagi? Berarti cacat hukum ya? Oh sangat-sangat cacat hukum Ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi Ya belum ada alat bukti tadi Masa keterangan saksi? Orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya dua alat bukti Jadi yang mendahulu itu alat buktinya dulu dua, baru dijadiin tersangka Ini dia dijadiin tersangka November 2023 Alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024 Ketika kita perapit Gak apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu saksi belakangan? Bukti belakangan? Ya ini sangat-sangat-sangat ngawur Ya yang mereka mau lakukan disini adalah Kalau saya lihat dugaan justru yang mau menggelapkan dan mau mencuri itu Oknum abes kalau menurut saya Karena uang ratusan miliar itu semua diblokir Dan uang ini uang untuk kepentingan masyarakat loh Ya santri-santri, ya ulama-ulama di pesantren Mereka gak mikirin ke sana Mereka cuma mikirin mereka ambil aja buat mereka pribadi Itu gak boleh seperti itu Ya jadi saya jujur sangat kecewa Saya bilang kepada pihak kepolisian Pihak kepolisian dalam hal ini Bukannya mereka yang ngerti hukum Mereka sudah tahu hukumnya Mereka sengaja langgar Ya dia gak kasih SPDP Dia gak kasih penetapan tersangka Padahal dia tahu itu wajib Dia bisa bilang Emang kalau gue gak kasih Ada korelasinya Berarti kan dia tahu harusnya ngasih Dia tidak mau ngasih Ya bagaimana Hak seorang tersangka Yang seharusnya dikasih Gak dikasih Penetapannya pun ngawur Sangat mengecewakan Jadi besok Pemperiksaan saksi dari pihak kepolisian Jadi polisi katanya akan menghadirkan Satu orang saksi Menurut saya saksi yang akan dihadirkan Saksi Bang tadi Dari hasil sidang ini Berarti bisa disebut Bisa merugikan Warga sekitar juga ya bang ya Karena kan Aksesan ditari Terima kasih